Jadi banjir larus meru itu membawa batu, lumpur, dan pasir Ya seperti ini kondisinya Dan kemarin disana ada truk yang sempat keseret juga oleh arus banjir Yang cukup deras Ada empat yang kejebak Kita mulai dari sini nanti kita telusuri juga yang disana Dan kita jalan menuju ke dusun sumber langsep seperti apa jalannya Karena sekemarin sempat dibuatkan jalur akses alternatif dulu Semoga bisa dilewati ya Jadi seperti ini kondisinya Jadi dari sini ke sini ini berapa meter delur Ya Ngeri Kalau sampai ada luberan itu dari sini ke sini Udah habis Jadi di dusun sumber langsep ini adalah pemukiman yang rawan Dan bisa dikatakan terancam oleh banjir larus meru Karena bisa kita lihat sendiri materialnya itu lebih tinggi dari pemukiman Lebih tinggi dari pada pemukiman yang berada di balik tangguli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Jogosari TV Kali ini saya berada di dusun sumber kacar desain Jogosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Jawa Timur Oke telur Kali ini Semeru Terlihat mendung ya Tertutup kaput Itu disana Yang putih itu telur Dan untuk dampak banjir larus Semeru Kemarin Ini banyaknya material Wish ngeri tuh lor Yang sebelumnya Aliran itu ada di ujung sebelah barat itu Di batu itu Alirannya ada disana Kali ini udah melebar Melebar kesini Ya beruntungnya disini sudah dibuatkan tanggul terlebih dahulu Jadi gak sampai melebar kesini lagi tuh lor Karena di pojokan sana itu Itu udah ada peruman Pemukiman ya Dan Jembatan Sumber Langsep sendiri Untuk saat ini udah kelihatan sedikit Nampak Yang sebelumnya Itu gak kelihatan Cuma ada di pojokan sini saja Yang kelihatan Ini gak kelihatan Kali ini udah mulai kelihatan Semoga ini masih bisa Di kondisikan ya Untuk jalur Laharnya Karena bisa kita lihat sendiri Material Yang kebawa oleh arus banjir Kemaren Ini seperti ini Delur Banyaknya batu-batu ya Yang kelihatan Jadi banjir larus meru itu Membawa batu Lumpur dan pasir Ya seperti ini kondisinya Dan kemarin disana Ada truk Yang sempat Keseret juga oleh arus banjir Yang cukup deras Ada 4 Yang kejebak Alhamdulillah sudah dievakuasi Kayaknya itu gak ada Jadi kita mulai dari sini Nanti kita telusuri juga Yang disana Dan kita jalan Menuju ke Dusun Sumber Langsep Seperti apa jalannya Karena Sekemarin sempat Dibuatkan Jalur Akses alternatif Semoga bisa dilewati Jadi seperti ini Jadi seperti ini kondisinya Yang kemarin Itu gak Sampai kesini Alirannya ini Sudah buntu Sudah disudet Sudah dibuatkan Tanggul sudetan Di sebelah sana Saat ini jebol Alirannya mengarah Kesini Ini Oke Dulur Kita langsung Ke sebelah Sisi selatan ya Untuk melihat Di sekitaran jembatan Dan melihat Di sisi Sumber Langsep sana Seperti apa kondisinya Karena Kemarin itu Mengarah ke Dusun Sumber Langsep Dulur Oke Lanjut Kita lewat Di balik tanggul ini Balik tanggul ini Dulur Jadi Kita lewat jalur ini Karena Jalur tengah Sudah Rusak jalannya Hai hai Nanti Gitu Ya Dan kalau terjadi Banjir Disini Ramai sekali Dulur yang melihat Karena Mereka Melihat Bukan Semakin Mendekat Melainkan Mereka itu Melihat Memantau Depit air Jika besar Mereka akan Siap-siap Untuk Mengungsi Seperti itu Dulur Ini kondisinya Disini Ya Kondisinya Disini Kita lihat Dari Atas Dulu Dulur Biar Lebih Meluas Oke Dulur Jadi Seperti ini Kondisi Di Sekitaran Jembatan Ya Sumber Langsep Ini Itu Sudah Lecek Disana Dulur Itu Kayaknya Tak semaleman Tadi malam Itu Sempat Dievakuasi Untuk Empat Truk Disana Untuk Truknya Juga Masih Tidak Ada Kayaknya Sudah Dibawa Juga Jadi Aliran Banjir Itu Sempat Meluber Kesini Juga Kesini Untuk Semeru Sudah Mulai Ketutup Lagi Sudah Mulai Ketutup Kaput Dan Untuk Aliran Sendiri Disini Sudah Mulai Mengecil Akan Tetapi Agak Kesulitan Juga Untuk Lewat Di Jembatan Ini Bisa Kita Lihat Delur Harus Lewat Di Sela Sela Bebatuan Jadi Seperti Ini Kondisinya Banyak Sekali Truk Para Penambang Yang Bekerja Karena Untuk Saat Ini Jalur Untuk Ketengah Itu Sudah Rusak Jadi Sementara Libur Yang Di Tengah Ini Warga Ambil Pasir Di Sekitar Sini Untuk Manualnya Oke Kita Langsung Kesana Dulur Untuk Melihat Kondisi Sumber Langsep Geronjong Yang Mengarah Ke Dusun Sumber Langsep Disana Dan Sementara Kita Langsung Lihat Kondisi Jembatannya Seperti Apa Oke Lanjut Dulur Oke Kita Telusuri Jalan Alternatif Warga Dusun Sumber Langsep Dulur Ayo Ben Ya Oke Seperti Ini Dulur Alhamdulillah Untuk Jalan Sudah Bisa Dilewati Yang Kemarin Ini Masih Perbaikan Ini Keselatan Masih Banyak Kayu Dulur Ini Bagi Yang Penderes Ini Bisa Diambil Alir Kayaknya Alirannya Disini Semua Dulur Menjadi Satu Kayaknya Ini Bentar Saya Lihat Untuk Jembatan Agak Sedikit Dalam Dulur Yang Kemarin Yang Sebelumnya Ini Dangkal Dangkal Banget Ya Jika Terjadi Banjir Langsung Melompati Jembatan Kali Ini Sudah Agak Dalam Tapi Material Yang Di Sebelah Timur Ini Cukup Banyak Sekali Ya Itu Oke Dulur Jadi Akibat Banjir Lahar Semeru Yang Sangat Besar Kemarin Itu Membuat Aliran Semakin Lebar Jalur Aliran Semakin Lebar Dan Material Yang Semakin Menumpuk Disini Dan Ini Semakin Membuat Jembatan Tidak Bisa Dikondisikan Dulur Ini Setiap Kali Ada Banjir Yang Lumayan Cukup Besar Ini Warga Harus Membuat Jalur Alternatif Darurat Buat Akses Keluar Masuk Warga Karena Jalur Ini Adalah Jalur Satu-satunya Dulur Jalur Satu-satunya Warga Ini Kemarin Aliran Ini Gak Ke Barat Yang Gak Mepet Ke Barat Untuk Saat Ini Mepet Dulur Itu Kemarin Ada Luapan Kayaknya Itu Disana Kita Lihat Ya Luapan Yang Disana Kayaknya Ada Luapan Dulur Saya Sepil Juga Itu Rumah Di Balik Bukit Itu Di Bukit Itu Ini Banyak Sekali Pemukiman Busu Sumber Langsep Itu Jalurnya Lewat Sini Alirannya Wah Ini Sudah Penuh Ini Disini Alam Alhamdulillah Tidak Tidak Dulur Tidak Sampai Meluap Kesini Tapi Tinggal Sedikit Lagi Sebenarnya Kemarin Hanya Tinggal Beberapa Senti Saja Meluap Kesini Dan Di Balik Ini Ini Sudah Ada Rumah Disana Termasuk Warung Ini Juga Dan Di Sebelah Selatan Juga Ada Rumah Kita Lihat Rumah Disana Betul Ini Ini rumahnya Dulur Lumayan Banyak Ini rumah Disini Lumayan Banyak Balik Rai Lebih tinggisan ini telur jadi rumah-rumah di sini banyak sekali ya warga itu khawatir kalau terjadi banjir besar ada lebaran dari pojok gunung sana itu Hai dan mengarahnya pasti ke sini ini menurut turun lho gelur semakin turun ke sini ini ada warga dan bapak-bapak itu rumahnya banyak sekali di sana sampai ke sana dibalik tanggul di sana ada tanggul dibalik tanggul itu sangat rapat sekali sama rumah sama malahan kita langsung ke sana nanti ya kita lihat ya ini jalannya akan menanjak jadi dipastikan ini turun ini jalur dari jalurnya lihat kan tinggian materialnya dulu daripada pemukiman yang tadi saya sibil itu sini rata oke 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 kita lihat ya di dusun Sumberangsep sebelah sisi selatan yang kemarin sempat ada apa namanya itu sempat diterjang atau sempat mengarah ke beronjong untuk banjirnya kita lihat semoga aman saja untuk beronjongnya ini rumah telur masih diunik dan alirannya ini dibalik sini nih ini udah aliran ini kita sepil aja kayaknya ya ini ini ada rumah-rumah ya bisa kita lihat ini dibalik ini ini udah aliran telur ngeri nggak ngeri nggak ngeri nggak ini Hai alirannya lewat sini yang kemarin besar ini yang kemarin besar banget alirannya lewat sini jadi dari sini ke sini ini berapa meter telur ya ngeri kalau sampai ada luberan itu dari sini ke sini udah habis jadi Hai di dosun Sumberangsep ini adalah eh pemukiman yang rawan dan bisa dikatakan terancam oleh banjir lahar semeru karena bisa kita lihat sendiri materialnya itu tinggi lebih tinggi dari pemukiman Hai lebih tinggi daripada pemukiman yang berada di balik tanggul ini Hai tuh ngeri Hai semoga beronjong ini aman dolur karena yang kemarin saya lihat itu sempat mengarah ke sini Aduh untuk banjirnya waduh itu ambrol dolur kayaknya gronjongnya itu kita harus ke sana itu itu gronjongnya wah itu oke kita langsung ke sana saja oke dolur ini jalur yang saya menuju ke gronjong dan di sana dosun warga dosun Sumberangsep ya kita lewat sini dulu nanti puluhnya lewat sini lewat sana oke kita sini saja untuk melihat beronjong yang kerowok kayaknya dulur itu beronjong itu fungsinya untuk mengamankan warga rumah warga kalau kerowok ya saya kita lihat ini tanggulnya tinggi banget ini di balik sebelah kiri saya ini kok ini tanggul dulu tanggul gronjong yang saat ini sudah ditumbuhi rumput-rumput ya penasaran yang disini dulu karena kelihatan banget itu kerowoknya tadi entah itu kerowok entah gimana ya wah ini nggak muat ini sampai kesini waduh 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 naiknya dari mana ya kalau kita lewat sini saja dulu kita naik kesini nanti dangkal banget dulur asli ini wah ini dimana tadi ya ini tinggal ini satu meter satu meter setengah dulur ini tinggal satu meter setengah melubar ke sini ini waduh bayar ini ini dangkal banget ini mulai dari sisi sana ini dipepet ke sini yang ini ke sini kalau sampai melubar ke sini naik ke atas sini wah ini karena di dibalik ini dulur itu pemukiman itu di sana ini pemukiman warga ini saya berada di dosun Sumber Langsep di sebelah selatan kita lihat ya saya sepil sampai eh semuanya terekam nanti oke karena ini mungkin jalurnya aman yang saya khawatirkan yang di sini soalnya kalau melubarnya dari sini ini mengarahnya ke rumah di sebelah sana dur kita lihat ya rumahnya di sebelah sana wah ini turun nih ini turun yang dikhawatirkan karena ini turun belur jadi alirannya itu tinggi rendah rendah rendahan rumahnya daripada alirannya kalau dibersul Sumber Langsep seperti ini kalau kemarin-kemarin rumahnya agak tinggi kalau ini udah dangkal udah ada di bawah nih ini rumah yang sempat dulu dimasuki oleh lahar sempat diterjang oleh lahar banjir juga rumah ini jadi ini terancam lagi nih itu ini adalah batu-batu kecil ini adalah material dari sungai sana dulur masuk ke sini itu bekasnya bekasnya kan ini pasirnya kebel karena memang sempat masuk ke sini dulu itu sempat masuk ke sini dulu saat ini udah terancam lagi itu di sana waduh Hai semoga tidak terjadi banjir yang besar ya sampai kayak gini dulu ini dampak banjir yang besar di bulan apa itu ya saya lupa itu kalau nggak salah Juli ini udah kayak gini terbengkalai dan orangnya itu udah diem di rumah anaknya jadi ini nggak dipakai telur kasihan kita langsung ke sebelah rumah pemukiman warga aja ya jadi kita ada di jalur pulang nantinya ke sini dulu kita lewat di pemukiman dusun sembelah sep penindapan materialnya pemukimannya rapet banget ya udah mulai dari sini kok dari sana itu ya ini luas sini dulu 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 Hai rumah yang luas untuk pemukiman disini ini rumahnya bagus-bagus nih banyak sekali rumah dari sana masih banyak sekali itu disana ini jalan ini deh rumahnya bagus-bagus disini dulu dulu ambil ambil ini ada ada yang meninggal kayaknya hai 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 banyak sekali rumah-rumah ya bagus-bagus yang merompi ini hai 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 amit amit hehehe 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 amit oke telur kita jalur pulang ya ini jalan pulang jadi di sebelah sini itu banyak sekali pemukiman jadi banyak simpangan disini ya banyak simpangan di dusun sembelah langsung itu banyak simpangan ini seperti agak ngota-ngota gitu dulu dulu ini bisa kita lihat jalurnya nanjak ini masuk ataupun naik ke atas tanggul dan alirannya bisa kita lihat dari sini gitu dulu kelihatan alirannya ya nah linjanya semakin tinggi dan saya akan hentikan video saya setelah saya sampai ke pintu masuk yang tadi bu bu lu kemarin nah ini nah ini saya tadi ada disini tulur itu rumahnya itu ambilnya dan saya masuknya akan disini nah oke cukup dulu informasi kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua kurun lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini saya mendapatkan penumpang tulur saya bonceng kasihan ini daripada jalan oke saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demah 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 mayu